Masa pendukung calon bupati dan wakil bupati Tolikara nomor urut 3, John Tabo dan Barnabas Weya, gelar demo damai di kantor KPU Kabupaten Tolikara. Mereka memprotes pelaksanaan pemungutan suara ulang di 18 distrik 17 Mei 2017, karena dinilai terdapat pelanggaran. Masa pun mengembok dan memalang pintu kantor KPU. Mereka kecewa karena ini merupakan kali kedua datang namun tidak ada komisioner yang menerima. Masa akhirnya ditemui personel dari Polri dan TNI. Karena memang komisionernya tidak ada, kita sudah hubungi ketua KPU Provinsi, menyatakan beliau sedang menghadiri sidang di KPP. Sedangkan komisioner yang lain sedang ada tugas di Wamena. Salah satu tuntutan warga adalah bahwa selu Provinsi Papua merekomendasikan pemungutan suara ulang di 14 distrik, serta mengusut para pelaku pidana pemilu. Pusai menyampaikan aspirasinya, masa selanjutnya menuju ke kantor Panwas untuk melanjutkan demo. Demi ketertiban dan keamanan, aksi dijaga ketat aparat keamanan. Rifando Nai melaporkan untuk NET.